Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalin nama gue Cia Riyati Jadi edisi dirumah aja kali ini gue punya kesempatan buat nge-review buku Yaitu Perempuan di titik nol karya Nawal El Sadawi Jadi Nawal El Sadawi ini merupakan dokter perempuan Sekaligus pejuang hak-hak perempuan yang belum tercapai saat itu Nah perempuan di titik nol ini adalah hasil dari salah satu riset yang ia dapatkan Dari salah seorang harap pidana perempuan yang bernama Firdaus Sekaligus sebagai bentuk kritik pedas untuk Mesir sekitar tahun 1970 Yang menganut budaya patriarkis Jadi si Firdaus ini adalah seorang wanita malam yang di penjara dan di jarak hukuman gantung Karena telah membunuh seorang laki-laki Tapi banyak aktivis yang beranggapan bahwa pembunuhan tersebut merupakan bentuk pembelaan diri Dan juga ada seorang yang berusaha untuk membantu Firdaus untuk mengajukan surat keringanan hukuman Tetapi Firdaus justru menolak menandatangani surat keringanan tersebut Kenapa? Kenapa Firdaus malah tidak berusaha untuk membela diri dan membiarkan dirinya untuk dihukum mati Jadi pada saat di penjara, Nawal ini berusaha untuk bertemu dengan Firdaus Tapi si Firdaus seringkali dia menolak untuk bertemu dengan siapapun Tetapi pada saat satu hari sebelum dimana dia dihukum gantung Dia mau bertemu dengan Nawal dan juga menceritakan apa sih sebenarnya yang terjadi dalam diri dia Nah jadi mata kecil Firdaus ini diawali oleh pelecehan-pelecehan yang dilakukan oleh laki-laki Dan juga pamannya sendiri tanpa dia sadari Dan juga dia seringkali mendapatkan perlakuan kasar dari ayahnya sendiri Padahal si ayah dan pamannya ini termasuk orang yang istilahnya agamis Jadi ketika si Firdaus ditumbuh dewasa Dia dijodohkan oleh pamannya dengan seorang sheikh yang kaya raya Umurnya sangat jauh berbeda dengan si Firdaus Jadi pamannya ini beranggapan bahwa dengan menikah dengan orang tersebut Dia itu mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya Tapi lagi-lagi si Firdaus ini mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya Dan ketika si Firdaus ini menceritakan semua yang terjadi pada pamannya Pamannya mengatakan bahwa seorang suami yang memukul istri adalah suatu hal yang wajar Dan dari peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan itulah yang membuat si Firdaus menjadi seorang wanita Malam Dia menganggap menjadi wanita malam justru membuat dirinya itu lebih memiliki nilai Dan memiliki harga bagi tuminya sendiri Jadi dengan Firdaus menjadi seorang wanita malam Si Firdaus ini banyak mengenal berbagai macam laki-laki Jadi ada laki-laki yang menghargai Firdaus dengan harga yang tinggi Ada juga yang Firdaus anggap laki-laki tersebut baik terhadapnya Jadi ternyata Firdaus ini hanya dimanfaatkan Jadi menurut Firdaus, laki revolusioner yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip pun Orang yang kelihatannya agamis, laki yang merupakan wakil rakyat yang dipercaya dan dibangga-banggakan Ternyata memang sama aja dengan laki-laki lainnya Sehingga pada suatu ketika datang orang Pangeran Arab Untuk meminta jatah kepada Firdaus Tapi pada saat itu merupakan puncak kemarahan Firdaus Karena kepuncak kemarahan Firdaus ini lah Akhirnya dia merobek-robek uang yang diberikan oleh Pangeran Arab Dan dia berkata bahwa Barangkali sekarang kau akan percaya bahwa saya benar-benar mampu untuk membunuhmu Karena kau tidak lebih baik dari seekor serangga Dan apa yang kau perbuat hanyalah menghabiskan uang beribu-ribu yang kau ambil dari rakyatmu yang mati kelaparan Untuk diberikan kepada pelacur Nah dari kata-kata Firdaus ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Ia yang selama ini diam, kemudian berontak Ia merasa bahwa tidak ada keadilan antara laki-laki dan perempuan Mengapa perempuan menjadi korban penindasan selama selalu diperbudak Dan juga ingin memperjuangkan kedudukan dan hak-haknya sebagai perempuan Maksudnya disini bukan berarti menjadikan kedudukan wanita lebih tinggi daripada laki-laki ya Bukan juga untuk menggantikan posisi laki-laki, bukan Tetapi lebih pada perubahan Perubahan nilai derajat dan juga sikap laki-laki terhadap perempuan Jadi itu sehingga ceritanya Maaf kalau misalkan ada spoiler Dan buat kalian yang penasaran, yang belum baca dan pengen tahu lebih dalam Kalian bisa langsung baca bukunya gitu Nah percaya deh meskipun ini temanya adalah feminisme Yang awalnya gue juga beranggapan kayaknya berat nih baca buku ini Tapi tanya-tanya bahasanya itu benar-benar mengalir gitu ya Dan bisa dihabiskan dalam waktu beberapa jam aja Dan buku ini cocok kok buat remaja Banyak banget sesuatu yang memang harus diketahui oleh para remaja Dan di buku ini memang banyak sekali kata-kata yang kelihatannya pedas, keras gitu ya Dan ini jangan di... apa ya... Jangan di... Jangan di... Jangan dicerna mentah-mentah Karena pasti keadaannya sudah lebih baik sekarang Oke itu aja review buku kali ini Mohon maaf kalau ada kekeliruan, ada kesalahan pendapat atau kata Dan buat kalian yang punya ide nih buat gue bikin review apa nantinya Bisa komen di bawah Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Biar gue makin semangat bikin videonya Oke bye bye!